Kepikiran itu, gue sangat-sangat ingin liat NTL X Uniqlue. Ya... Gue sih gatau sih, kayaknya besar. Itu asli juga ya? Seru sih. Boleh juga tuh. Seru loh bos. Seru. Harus, harus, harus. Buat gue dream collaboration gue kemarin itu adalah dengan sepatu. Maksudnya dibuat dengan Ventella. Ini ya. I'm more than happy. Gue pengen liatin, ini adalah un-release ya. Un-release. Boleh ga sih, un-release boleh ya? Boleh itu. Un-release. Bukan un-release? Yang tidak jadi. Oke, welcome back to channel YouTube MJupaka. Dan kali ini gue lagi di sesi yang sama. Dengerin aku yuk. Kali ini gue lagi barengan sama co-founder juga ya. Co-founder juga. Pebisnis juga. Apa lagi ya? Semuanya kayaknya dia punya deh. Teman juga. Teman baik sekali. Jadi ini adalah co-founder juga dari Never2Lavish. Mister Don Di Howdy. Ui. 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 Ini sponsor apa bukan ini? Ini bukan. Ui. 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 Mas Dondi. Panggilnya apa? Dondi. Dondi ini sebenarnya orang di belakang Never2Lavish. Ada berdua kalau ga salah ya. Ya, gue ada berdua. Ada berdua ya. Sama Heart 13, sama Abeng. Yes. Jadi Dondi adalah orang di belakang Never2Lavish. Never2Lavish ini, sebelum kita bicara Never2Lavish-nya. Dondi ini sebenarnya sebelumnya tuh dimana sih? Apakah di Jakarta? Atau sempet kuliah di luar juga? Atau gimana? Terus kemudian kita ngembangin ke beberapa bisnis. Sampai ke pembangkit listrik. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi itu kerjaan aslinya sebenarnya itu. Kalau siang iya. Kalau siang. Kalau malem ini. Waduh. Never2Lavish. Tapi yang paling seru ini sebenarnya. Paling seru ini ya? Paling seru dong. Ini sebenarnya tahun 2017 ya? 2017 akhir ya? 2017 akhir ya? 2017 Agustus lah. 2017 Agustus September gitu. Oh itu asal mulanya tuh? Asal mulanya. Apa yang pertama kali udah dipikirkan waktu bikin. Dulu Never2Lavish namanya atau? Ntl. Namanya dari dulu Ntl. Dulu Ntl. Kenapa Ntl? Never2Lavish kan? Hampir gak ada artinya sih sebenarnya. Cuma dulu karena kita ini awalnya. Gue sama teman-teman waktu itu. Mikir. Kita dagang. Ini yuk. Waktu itu jaman banyak yang reseller-reseller. Yes. Mulai-mulai konserment. Kan kebetulan. Banyak teman-teman suka ke luar negeri. Benar. Sekalian aja yuk. Ada yang nitip. Teman-teman beli segala macam. Terus dari itu gue pikir lama-lama malus juga ya. Karena kan masukinnya kan. Berarti kan lu. Lelos pajak lah ya. Lelos pajak. Itu gue gak firm lah. Betul-betul. Gak comfort dengan itu. Akhirnya gue waktu itu awalnya gara-gara gue mau custom dompet gue di US. Namanya itu. Apa ya gue lupa lagi lah. Pokoknya dia hand painting lah gitu ya. Oh memang di sana ada khusus? Sana ada. Oke. Gue hampel lupa. Anyway. Pas gue inquiry minta harga segala macam. Jawabnya lama lah. 3-4 bulan baru dijawab. Terus gue bilang. Ngegambar dompet 600 dolar. Gue bilang ini gak salah. Sekitar 9 juta ya? 9 juta. Masa di Indonesia gak ada sih seniman-seniman yang bisa gue ajak bikin kayak begini gitu kan. Oke. Jadi asalnya dirimu pengen meng-custom si dompet itu. Dompet sendiri. Dompet apaan sih itu? LV. Oh goyard. Oke. Itu aja udah keren sebenarnya. Iya. Terus kita mau gambar. Gue aku mau gambar apalah. Iya. Terus akhirnya gue coba cari ya. Siapa ya seniman-seniman muda yang kira-kira bisa gue ajak kerja sama gitu kan. Gue carilah beberapa. Ya beberapa. Dateng tuh. Gue coba scouting lah. Dapet 2-3 orang itu gue interview. Nyari di mana dulu? Eh Instagram aja. DM-DM aja. Oh. Akhirnya gue cari 1,2,3 orang. Mereka gue interview. Ngobrol-ngobrol. Tukar pikiran. Oh udah langsung pengen bikin bisnis itu saat itu? Iya. Waktu itu gue memang kayaknya ini asik juga nih gitu kan. Di Indonesia masih jarang. Yes, yes, yes. Belum ada sih dulu ya? Atau ada tapi bukan ke sneakers kali ya? Mungkin ada tapi mungkin ke sneakers waktu itu. Oke. Oke. Akhirnya gue cari-cari. Cuma yang gue scouting itu dateng. Interview. Mereka bener-bener artis banget kan. Jadi mereka nggak mau komitmen sama gue soal waktu. Oh oke. Oh artisan banget tuh ya. Seniman banget ya. Maksudnya gue coba ajarin kan. Ini kita mau coba commercialize dari sisi positif. Yes, yes. Supaya berkembang gitu kan. Nggak ketemu tuh. Nggak cocok. Ketemu lah Abeng. Waktu ada acara. Gue lupa acara apa ya. Dia waktu di sepatu 2-3 dulu. Oke. Awalnya gue DM dia terus gue janjian sama dia. Gue ngobrol-ngobrol. Bang mau nggak kita kembangin gitu. Tapi kita masuknya yang premium nih. Awalnya kan. Oh lu emang dari awal udah segmentasinya premium ya? Langsung masuk situ. Langsung ya? Oke. Karena waktu itu gue pikir kalau gue masuk kan udah banyak customizer sebetulnya. Iya, iya. Tapi nggak terlalu muncul di sneakers kan? Gue nggak kepengen ngeganggu marketnya mereka. Oke. Jadi gue kepengennya justru kalau gue masuk pasar premium. Mereka juga otomatis bisa ter-catrol juga harganya kan. Nah saat itu Abeng itu waktu buat di sepatu 2-3 itu kalau nggak salah mereka tarifnya sekitar 300-700 ribu lah gitu ya. Oke, oke. Gue bilang sama Abeng-Beng kita buatnya jangan segini. Kita buatnya itu yang premium kita handle customer benar-benar. Terus kemudian kita siapin segala sesuatunya. Kita masuk pasar yang 4 juta ke atas. Memang waktu itu Red Ocean yang level atas itu belum banyak. Iya. Dulu kan di Lord Sur Surgeon ya? Iya, Lord Sur Surgeon. Terus yang tadi gue bilang itu gue lupa namanya. Ada David Lozu juga setau gue sih. Macem-macem sih. Nah Abeng bilang, lo yakin bro bisa jual segini? Gue bilang nggak apa-apa. Yang penting kita treat customer-nya benar-benar aja. Misalnya yang proper banget lah. Oke. Jadi gue bagi tugas lalu tuh sama Abeng. Ya. Dan pokoknya gue manage. Kemudian lo yang ngurusin seniman. Teknis. Cuman berdua aja di tektokannya berdua. Oke. Jadi dulu itu karena emang gue merasa ini kayaknya passion gue nih. Iya, iya. Tapi emang menyenangi sneaker? Enggak juga. Gue saat itu enggak. Oke. Itu gue kayak orang kantorannya gimana ya. Kantor kan dulu kan nggak boleh pakai sneaker. Kemejaan gitu kan dulu kan. Kemejaan segala macam gitu ya. Formal. Formal. Akhirnya gue masuk di situ. And then kita bagi tugas lah. Karena waktu itu cuma gue sama Abeng. Jadi ya gue bales-balesin chat customer kalau malem gitu. Pulang kantor. Nanti udah gitu paginya kalau ada barang masuk gue upper lagi ke rumahnya Abeng. Abeng lo tinggal di depok. Jadi gue jadi satu. Jadi gue tektokannya pakai Gojek. Tapi Gojek udah ada dulu ya. Udah ada. Udah ada Gojek. Waktu gue ajak sama Gojek kita pakai lah. Udah lama-lama berkembang-berkembang sampai sekarang. Gila ya. Dulu oke. Berarti sebelum Abeng. Ada yang sampai ditawarin. Tapi mereka menolak karena. Bukan menolak. Komitmen waktu ya. Maksudnya takut komitmen. Guanya enggak. Guanya enggak merasa enggak pas. Oh oke. Oke. Karena kan gue masuk ke pasar yang premium. Iya. Oh iya. Sisi itu yang mereka. Betul. Mereka ini kan kepinginnya gue bilang. Bang. Pokoknya kalau pasarnya begini ya. Kalau. If we commit on two weeks. Means two weeks gitu. Iya. Gak boleh dua minggu jadi empat minggu. Oh kalau yang dulu artisan mungkin bisa delay. Mungkin. Karena waktu itu mereka enggak ada yang mau kasih komitmen waktu. Yes. Jadi gue agak takut. Oke. Jadi gue pikir jadi berteman aja lah. Akhirnya Abeng enggak apa mas. Oke kita kerjain. Dari bulan pertama. Abeng udah happy lah. Maksudnya. Karena kita waktu itu langsung masukin Instagram. Iya. Di repost teman-teman. Jadi rame lah gitu ya. Oke. Dan kebetulan emang bagus juga dong. Makanya langsung dapat. Abeng canggih. Emang pada dasarnya Abeng canggih. Dari awal tuh emang udah canggih. Jadi dirimu membajak dia lah ya dari sepatu 1, 2, 3. Ya jadi bukan membajak. Waktu itu sepatu 2, 3 menurut Abeng lagi udah sepeleng-sepeleng gitu ya. Oke. Udah mulai gak jelas. Gue ajak begitu. Gue bukan siapin marketnya ya. Tapi gue bikinin yang proper lah gitu. Gue yang handle customer langsung. Yes. Jadi semuanya lu bener-bener memahami maunya mereka ya. Iya. Gue yang ajak. Apa misalnya. Gue bikinin mock up kadang-kadang. Oh oke. Jadi lu bisa design juga? Gak bisa. Waktu itu pakai di iPhone aja kan ada aplikasi apa lah buat ngisi-ngisi. Cut and paste gitu lah. Cropping-cropping begitu kan ya kurang lebih. Sekarang kan lu tadi dilihat kan. Belengkap tim digitalnya lah gitu ya. Tapi itu ya butuh waktu untuk sampai situ gue. 2017 ya. 2017. Masih inget gak klien pertama lu? Klien pertama itu temen gue. Temen kantor. Temen kantor? Temen kantor. Oke. Masih inget sneakers apa? Atau dompet apa? Dia waktu itu minta gambarin Wolverine di. Wolverine. Wolverine di tas LV atau apa gitu ya. Oh sorry. Pouch. Oh di pouch. Pouch. Itu klien pertama tuh? Paid customer. Terus udah gitu. Dari situnya berkembang lah. Oh bisa begini gini. Udah gue kembangin sampe sekarang. Kita muncam. Tapi oke. Model bisnisnya awalnya dirimu pengen design di US lama dan mahal. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua kenapa kemudian kepikiran yaudah bisnisin aja. Ya. Lalu kenapa stepnya muncul. Muncul lagi nih step berikutnya ya. Kenapa setelah itu kan saat itu marketnya sepatu kan. Ya. Nah kenapa kemudian memilih itu? Apakah memang passion lu adalah sepatu? Atau karena emang abeng kuat ini sepatu? Sebetulnya kan gini. Memang intinya pertama itu kan gue kepengen ngebina seniman-seniman ini. Awalnya ya. Awalnya kan membina abeng sebagai seniman. Oke. Kemudian karena loot kita makin banyak ya berarti menjadi membina seniman-seniman. Gitu kan. Tapi kalau memang masuknya sepatu atau tas dan lain-lainnya memang kita lebih banyak di aksesoris. Bukan di sepatu waktu itu. Tapi semakin kesini udah mulai 50-50 lah. Oke. Aksesoris sama sepatu. Ya 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 udah mulai banyak ya. Kalau lu liat di Instagram kita kan udah mulai campur-campur lagi. Semua lah. Sampai ke packaging produk juga udah mudah-mudahan. Kalau itu divisinya beda. Kita memang jadi kayak ada semacam semi creative house gitu lah. Semi agency gitu lah. Semi agency. Jadi kita kan handle klien-klien corporate. Tapi memang bukan di backup. Tapi emang kita pada nature kita adalah seniman. Jadi mereka lebih kayak semen aja gitu. Ngobrol sama seniman yang mungkin. Yang tau bisnis juga ya. Well incorporated gitu. Yes yes yes. Oke. Udah jadi PT dong sekarang? Udah dong. 2017 atau udah PT? Nggak. Kita 2018. 2018 PT. Oke. Gue inget banget. Ini kalau salah dikoreksi ya. Turning pointnya NTL itu saat temen-temen bikin jaket Jokowi. Iya. Atau sebelumnya ada turning point lagi? Nggak. Sebetulnya kita udah. Jadi waktu pas Pak Jokowi bikin jaket ke kita itu. Itu udah. Kita udah pindah ke workshop baru malahan gitu. Jadi udah mulai berkembang di situ. Oke. Oh berarti belum turning point dong? Yang sebelumnya. Ya sebelumnya only speaking turning point kita gara-gara social media aja sih ya. Oke. Jadi kita rajin aja nge-post. Oke. Kita bikin postingan yang proper. Iya. Iya. Jadi dari situ lah. Terkait Pak Jokowi yang dipakai memang itu sangat ngebantu banget. Sangat amat ngebantu banget. Itu mempercepat proses tadi. Iya dong. Tapi itu sebenarnya udah berkembang. Udah mulai berkembang gitu. Oke. Oh berarti turning pointnya bukan di jaket. Karena gue bener-bener kenal itu ketika sih. Itu dia. Karena waktu pas pada saat Pak Jokowi memakai kan eksplosur gue menjadi kuantum kan. Jadi itu betul-betul cepet banget. Iya. Itu langsung orderan yang ngaco-ngaco sih kan. Cuma maksudnya turning pointnya dari awal-awal. Awalnya dari inner circle dirimu dong. Inner circle pasti. Inner circle. Kemudian mouth to mouth. Kemudian udah. Lumayan jadi rame lah gitu ya. Oke. Waktu itu kalau nggak tahu pasti yang mulai Pak Jokowi memakai itu. Kita seniman kita yang di in-house di kita itu ada 8 yaudah ya. Sekarang jual 50 orang kan. Sekarang kita ada total team gear 36. 36 orang. Sekitar 20 nya seniman ya. 20 seniman. Sisanya digital artisan sama back office. Dari suruh Indonesia ya katanya. Suruh Indonesia. Suruh Indonesia. Jakarta malah nggak ada. Mereka nge-play atau gimana sih? Nggak. Ya itu. Balik lagi inner circle lagi. Temen ke temen. Temen ke temen. Temen ke temen gitu. Ada dari Kalimantan. Ada Kalimantan. Jawa. Kalau yang deket Jakarta paling banyak Depok. Depok. Bogor. Jawa Barat lah ya. Jawa Barat ya. Jogja bukannya banyak. Jogja banyak. Kita juga banyak. Canggih ya. Canggih-canggih. Anak ini. Makanya gue bilang. Gila ini. Padahal. Sebetulnya. Kenapa nggak dari dulu ya? Iya. Itu sih pertanyaan gue. Artinya. Kenapa mereka nggak bisa nge-expose dirinya gitu. Jadi justru kita ini. Sebetulnya kepengen nge-expose mereka. Supaya suatu hari mereka juga bisa. Iya bisa bareng-bareng. Mereka tau. Misalnya. Oh nge-manage usahanya begini. Oh dia harus begini. Ngeladikan customer tuh ngomongnya mesti begini. Kalau customer datang yang harus disapa-duan adalah seperti apa. Cara menyapanya gitu-gitu. Jadi disini kita ajarin semua. Bahkan. Kan. Misalnya lo customer ya. Iya. Whatsapp ke admin kita. Iya. Kemudian di handle sama digital designer kita. Oke. Artisan kita. Mereka cara ngomongnya itu aja mesti gue pereksa dulu bro. Misalnya lo nge-handle client. Gue nge-audit chatnya dia gitu loh. Oke. Jadi gue liatin. Oh lo gak boleh ngingkat-ngingkat kata dong. Lo gak boleh jawab oke. Harus panjang. Lo gak boleh mau jawab iya itu pake y. Oke. Itu gue ajarin. Atau emang lo orang pake p ya. P. Wah itu haram banget bro. Gak boleh. Itu gak boleh. Jadi. Ada etika komunikasi gue ajarin. SOP nya lah ya. Ada SOP nya juga. Betul. Jadi orang-orang itu. Client-client itu ngerasa ya jadi temen. Ngajak ngobrol temen. Dan pengetahuan mengenai brand mesti bagus. Oke. CS gue berarti di bekal itu dong? Gimana? Di bekal itu dong? Iya dong. Temen-temen di customer service maupun di digital artisan. Karena kalo waktu pas bikin mockup. Iya iya iya. Kan masing-masing orang dapet mockup nih. Betul. Gajak ngobrol. Jadi misalnya. Katakan lalu gitu ya. By phone atau chat? Gak chat. Supaya recorded kan. Tapi. Ada juga bro. Gue kaya males di Whatsapp. Gue dateng aja. Silahkan dateng. Waktunya lebih enak lagi dong. Ya cuman pas masa pandemi ini memang. Iya. Lo adalah tamu pertama. Mas Ken. Mereka gak terima tamu loh. Memang gak terima tamu dari mulai bulan Maret gitu. Oke. Iya. Jadi semuanya dilakukan dengan online. Iya. Bisa zoom bisa ini ya. Oke. Sekarang kita. Oke. Dengan aku ini kan sebenernya konten inspiratif nih sebenernya Don. Jadi. Kita juga pengen tau sebenernya ketika Never Television ini besar. Kan pasti ada modal dong di belakangnya Don. Iya. Gak kemudian kita bicara. Ya. Kalo kita bicara. Oke. Secara harga. Tadi kasarnya untuk satu desain 3,5 juta. Kurang lebih ya. Tergantung si. Apa. Iya betul. Modal pertama Never Television ini berapa sih awalnya? Itu dia yang paling susah dijawab. Karena emang hampir bisa dibilang gak ada bro. Hah? Karena begini loh. Sekarang gue waktu itu kan sama Abeng kita kan partneran. Kita bagi hasil produksi. Iya. Jadi Abeng itu betul-betul tergantung produksi gitu ya. Which is happy banget lah. Nanti kan lo kapan-kapan lo ngeloncar happy gak dia? Iya. 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 Jadi satu. Yang kedua, Abeng kan memang pada dasarnya udah seniman. Dia bisa gambar. Dia jago gambar. Dia udah punya toolsnya, udah punya kitnya, udah punya segala macam. Melanjuti. Iya. Apa yang dilakukan tinggal dikerjain aja gitu ya. Enggak dikerjain aja kan. Tapi duitnya lebih gede kasarnya gitu ya. Iya. Jadi artinya kayak misalkan lo bikin beli cat segala macam. Ya itu Abeng ya sekebutuhan aja gitu loh. Tapi blessing indies guys maksudnya gini. Kan dia sebelumnya juga seniman sepatu kan. Dia kan dirumahnya gue, dirumah gue. Ngerjain ini. Gila. Kan gue mobile kan pake handphone. Waktu pas gue balesin-balesin customer. Abis-abeng ada orderan nih. Ini segala nih. Mokapnya ini. Barangnya ini. Gue kirim pake gojek. Tapi dulu kenapa orang percaya main kirim aja ya? Maksudnya kan barangnya oke lah. Ini caranya dulu. Dulu suka orang percaya. Kan orang kan dia. Orang kan kadang-kadang gue ngasih tas selfie puluhan juta. Ini hilang gak? Follower belum seribu misalnya. Follower masih beratus-ratus gitu kan. Percaya apa enggak ya? Gampang. Gue kasih Instagram pribadi gue. Oke. Lo DM aja ke Instagram pribadi gue. Dia kan lo tau kan. Gue maksudnya. Oh oke. Bukan bohongan lah gitu ya. Lo DM ke gue. Tapi gak banyak juga sih. Berapanya 10%. Malah makin membingungkan. Maksudnya dia. Aneh memang sih. Kan gini juga bro. Awalnya kan memang yang ngajak chat kan gue kan. Maksudnya gue yang ngebales-bales chat itu. Betul, betul, betul. Jadi ya gue ajak ngobrol yang kira-kira dipercaya. Oh ini orang bener nih. Oh iya, iya, iya. Tapi kan tetep yang dikirim maksudnya bukan barang sejuta dua juta kan. Memang. Trust kan. Ini kan bisnis yang pertama harus trust dulu. Kalau sekarang sih ya. Boong banget kalau dia gak percaya. Kalau dulu kan berarti ya. Memang apparently begitu sih bro. Hambatannya apa berarti? Kalau di awal-awal karir di 2017 Agustus. Oh gini ya. Hambatannya cuma satu. Itu hasilnya bagus gak? Gitu. Ada yang pernah komplit gak sih? Gak ada. Alhamdulillah belum ada yang komplit. Sampai sekarang zero komplit. Gini. Pernah kita salah gambar. Jadi kita kan ngerapkan fungsi kontrol juga di sini. Iya, iya, iya. Jadi fungsi kontrol apa? Misalkan customer udah oke. Nanti client-handler kita yang ngobrol sama mereka. Maunya seperti apa segala macam. Barang sampai di foto semua sisi dalam dikirim ke customer. Barangnya seperti ini ya. Oke. Nanti nanti udah robek. Iya, betul. Oh sampai ada segitunya ya? Terus udah gitu tanda terima segala macam via online. Oke. Oke. Kita fotoin kirim ke sana. Terus udah gitu. Begitu barang udah di mockup. Mockupnya kita ada nyempelin. Ada kita punya satu mockup paper segitu. Isinya nama customer segala macam gitu ya. Oke. Itu mesti benar. Kemudian pada saat mau dikerjain di confirm ulang. Jadi memang fungsi kontrolnya banyak sekali. Jadi orang bayar mahal itu untuk dapetin si service excellence tadi ya? Step by stepnya. Front to endnya itu betul-betul kita jagain bro. Makanya zero complaint ya? So far zero complaint. Zero complaint. Tapi kalau salah gambar. Gini pernah dulu waktu itu. Jadi waktu mockup itu. Gue nge-task LV satu kali. Oke. Pas LV slingback laki-laki. Harusnya gambarnya di posisi depan. Di gambar di posisi belakang. Di gambar di posisi belakang. Oke. Jadi waktu itu. Oh harusnya dia pengen di depannya ya? Harusnya depan. Oke. Jadi kenapa waktu itu kita tempelin mockupnya. Itu kebalik. Yes. Jadi entah gimana pokoknya kebalik lah. Oke. Saya semenjak itu kita betulin fungsi kontrol kita. Waktu pas salah gambar itu. Enggak ada pilihan lain bro. Yaitu dengan gue mengganti. Jadi gue tawarkan. Oke. Kita salah gambar. Bukan salah gambar. Salah penekatan gambar. Salah posisinya oke. Oh jadi mirroring ya seakan-akan. Jadi dia harusnya di sini. Di belakang gitu. Yes, yes, yes. Tapi kita mau kasih alternatif. Nomor satu. Yuk gak perlu bayar. Nomor dua. Kita gantiin tasnya yang baru. Ya kan. Gue di cekutu kalau saya di Jakarta sekitar 28 juta. Iya, iya. Karena gue gak bisa ngeresikoin reputasi kita. Betul. Yang udah kita bangun selama ini gitu ya. Dia pilih yang mana? Tapi kalau gak salah masih tujuh bulan pertama kita operasi deh. Itu udah dapet ya bro. Udah berani nahan bodi ya. Dia bilang, oh kenapa bro? Kok bisa ini segala macam. Gini deh lu kirimnya ke gue dulu. Oke. Kirim dulu ke mereka. Eh ke orangnya. Ternyata bro, ternyata gue lebih seneng posisi begini. Dibayar juga 100%. Hah? Dibayar. Tapi lu udah kasih alternatif dong. Gue kasih alternatif. Iya dong. Dari awal gue kasih tau bahwa alternatif pertama lu gak perlu bayar. Oke. Nomor 2 gue gantiin tas baru. Ya. No questions ask. Pokoknya gue akan gantiin. Kalau lu minta gue akan gantiin. Oke. Karena gue udah kontak toko butiknya di Jakarta. Ya udah. Ternyata dia bilang. Dengan salah dia happy. Kayaknya gue suka. Jadi gue bisa gue bolak-balik nih. Dan gue tinggal bayar. Gue bayar full price. Service excellence. Begini. Maksud gue. Gue bukan nge-move mereka. Tapi emang ya that's the thing. Gue gak bisa jeopardize my reputation. Iya dong. Jadi lebih baik gue kasih opsi. Lebih baik gue kasih opsi. Dan opsi sangat menarik dong. Gak usah bayar sama sekali tapi gambar udah jadi. Iya. Atau ganti baru. Betul. Jadi itu. Jadi gue even begini kadang-kadang. Misalnya gini ya. Gue komit sama customer 4 minggu. Iya kan. Sesuai dengan komitmen di awal. Di disclaimer gue di awal. Gini segala macam. Iya. Terus kemudian tiba-tiba. For one and more reason. Kita ada kelupaan sesuatu. Sehingga ini menjadi 5 minggu. Amin-amin jadi 5 minggu. Gue pasti gue offer dia. Bro ini kayaknya lo bayar berapa aja deh. Tapi rata-rata pay full price. Gak apa-apa kok bro. Satu minggu kok normal lah. Telat ini gitu. Tapi gue kasus dari awal. Dan lu kalaupun dia pilih untuk bayar berapa pun. Gak masalah bro. Karena memang. Karena lu yang miss gitu ya. Intinya karena jualan kita kan services. Yes. Gue gak mau jeopardize trust mereka. Iya. Cuma gara-gara 1-2. Gara-gara cuma 1-2 kali begitu. Jadi gak masalah. Ini yang menarik sih. Ini yang gue gak liat dari Never To Leavish. Jadi apa. Susi service. Nah ini filosofi ini lu dapet dari mana sih. Kan sebelumnya pegang alkes. Which is gak ada hubungan lo. Sampai sekarang iya. Cuma sebetulnya. Gue gak ngomonglah. Maksudnya service excellence ini kamu. Ini kan sebenarnya. Pasti gue. Ya maksud gue. Karena gue. Gue mulai kerja tuh 2004 ya. Iya. Kita bangunin ini kan 2017. Jadi gue ada pengalaman sedikit lah. Kerja di kantor tuh seperti apa sih. Systemic tadi ya. Menatur duitnya bagaimana sih. Manage orang bagaimana sih. Gitu loh. Gak tapi service excellence ini kan sesuatu yang baru sih. Menurut gue. Maksudnya gak banyak. Perusahaan. Gue bisa sebut startup dong Never To Leavish. Boleh dong. Mungkin bisa begitu ya. Ini selalu startup ya. Tapi dia servis. Ya lebih ke servis. Oke. Apa yang kemudian membuat lo memikirkan bahwa service excellence? Karena gak semua orang berani pasang badan. Kan betul setelah 7 bulan tuh kemarin. Kalau terjadi 1 bulan. Menurut gue gini bro. Ini orang mau menaruh tas. Dengan merek-merek LV, Gucci, Hermes, segala macem gitu ya. Ini orang kan gak main-main. Karena ngasih pertanyaan gue kan. Iya makanya iya 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 iya. Ini hal yang mudah. Tapi kalau servis kan ini kan barang gue. Yang tadinya gak kenapa-napa sekarang kenapa salah. Jadi ya sebelum dia ngomel gue langsung tawarin begitu. Tapi lu yang handle langsung ya? Biasanya kalau kayak gitu-gitu. Nanti itu masih gue handle langsung. Sekarang kita bagi-bagi. Tapi gue masih sering jawabin sih. Jadi kalau ada aneh-aneh mereka selalu. Maka handphonenya jadi suka keliling-keliling juga gitu loh. Anda temen-temen nih sekalian gitu ganti-gantian gitu loh. Tapi karena gue demen ngobrol ya udahlah. Sekalian ya? Sekalian aja. Oke, NTL. So far seberapa happy pak dengan pencapain NTL? Gue more than happy sih. Buat gue sebetulnya gini anak-anak patokan happy apa enggaknya. Gue kan sebetulnya ini anak-anak kan tadinya kalau nanti lu sambil keliling-keliling ya. Anak-anak ini kan ada yang tadinya memang mereka street artisan. Mereka hobi coret-coret-coret-coret. Cari tembok coret. Terus ada juga ya memang tadinya kerja di toko kelontong. Ada juga ya memang mereka bakat. Mereka cuma mereka doang yang tau gitu loh. Karena butuh duit ya udah dia kerja gitu loh. Iya karena dia kerja. Tapi dia senang nah. Dengan sekarang mereka punya penghasilan yang menurut mereka lagi-lagi. Alhamdulillah cukup. Iya, iya, iya. Ya gue sih senang dari situ aja bro. Pokoknya selama orang ini bisa hidup lu happy aja ya? Iya. Awal mula berdua doang? Iya pokoknya gue sama Abeng. Oke, lalu 2017. Misalnya kan Abeng di Depok ya udah. Gue pulang kantor ya barang yang datang gue alamatin rumah gue. Iya, iya. Oh iya satu lagi juga gue waktu itu kasih alamat gue. Jadi orang kalau dia nggak percaya dia dropin supirnya. Supirnya ngedropin kan. Oh yaudah lah minimal dia tau rumahnya di sini gitu. Kalau barang premium memang ngantor supir. Bukan gosen. Tapi kalau sekarang kita manfaatin. Iya doang. Dan orang juga udah terbiasa juga sih. Iya lah udah. Ya tinggal di bungkus apa. Bungkus Indomie kan udah nggak tau lagi ya. Seru ya. Gue yang suka adalah never service ini berarti mengedepatkan servisnya dulu ya. Harus bro. Komplain dan lain-lain ya. Harus banget. Sampai sekarang dari satu artisan. Which is itu adalah partner dulu. Ya ada 20an lah sekarang. Sekarang 20an artisan. Bahkan sampai digital. Itu di luar yang digital. Digital kita punya 7. Sekarang? Dulu digitalnya siapa? Dulu kan awal-awal gue bilang, Bang ini kayaknya lah makin lama makin canggih. Gue kayaknya nggak. Gue nggak bisa ngedesain kan. Gue nggak bisa pakai Photoshop. Nggak bisa pakai apa. Udah gue aja. Tapi kan lama-lama kan susah kan. Iya dong. Datang terus order. Akhirnya kita sewa satu orang. Untuk bikin mock up. Sekarang kita ada tujuh orang. Tujuh orang itu gue ngelayanin customer. Dan portfolio itu udah lo cek semua dong? Orang-orang itu pasti. Dan sama satu lagi apa? Satu lagi adalah kita kalau mock up. Itu unlimited revisionnya. Wow. Tapi sama periodo aku tertentu atau bebas? Sampai dia bilang, Oke gue produksi. Pokoknya intinya gini. Gue itu janjiin 4 minggu. Terdiri dari 2 minggu ngurus desain. 2 minggu produksi. Kalau dia exceed 2 minggu bisa menjadi 3 minggu. Lo harus kasih gue ekstra 1 minggu dong. Misalnya gini kan. Tapi copy-nya masih belum pasti. Lo coba ulang lagi. Oh biasa segitunya ya? Iya. Itu price dan ini ya. Karena apalama lo customer capek sendiri juga. Iya dong. Ah kayaknya udah cukup lah. Unlimited revision. Karena sekarang kan orang capek. Ngedesain itu kan susah kan. Tapi ya oke gue pasang harga premium. Yang penting untuk orang begitu jadi. Dia tahu apa yang dilihat di mock up. Itulah yang jadinya gitu ya. Paling kan mock up sama realisasi kan tipis-tipis. Ya tipis-tipis lah ya. Karena digital sama tangan kan beda. Service-nya itu ya benar-benar gila ya. Kalau kayak gitu. Oke. Pernah nemu klien yang unik sepanjang perjalanan? Ya tadi mungkin yang revisi sampai 20-50 kali kali. Unik. Unik banyak banget bro. Hah? Oh ya karena lo bermain di business premium ya. Premium itu kan kalau misalnya. Maka gini ya. Bro. Gue hobi mancing. Bisa gambarin tas pancing gue nggak? Sama box pancing gue buat gue. Oh nah tas pancing. Tas pancing. Buat naro rot. Iya iya iya. Buat apa bro? Ya gapapa gue suka aja sama kerjaan lo. Gue hobi mancing juga. Jadi gue mau blend. Ada aja bro. Tas pancing. Gimana coba kalau tas mancing? Jadi lo kalau mancing. Rote itu kan kecil kan? Rote panjang. Oh ya maksudnya tasnya kan? Tasnya kan yang? Ya tasnya yang kayak tas golek. Iya iya yang tas golek yang kecil ya. Di puter gitu kan jadi bagi dua kan? Dia design? Dia design. Oke itu satu. Satu. Apalagi banyak. Ada nggak barang yang sangat aneh tapi lo harus kerjain? Selain yang di Conricon ya. Kalau yang di Conricon kan udah beda lagi tuh kelasnya tuh liat. Banyak sih bro apa ya? Barang aneh deh. Yang paling aneh lo pernah liat. Ajar nih beneran lo mau dibikin sama gue nih gitu loh. Kadang-kadang handphone. Hah? Handphone? Handphone. Gue bilang handphone buat apa? Kalau handphone kan nggak nyerap chat. Kalau nyerap chat kan nanti kan kalau lo begini nggak kegesek. Nggak apa-apa bro. Kalau ilang kita gambar lagi aja. Oh siap. Ya kayak gitu-gitu. Siap. Ya memang konsumennya udah nggak peduli. Ya dia pokoknya pengen ngasih sesuatu yang beda aja ya. Exactly. Macem-macem bro. Apalagi yang aneh-aneh. Gue sampe lupa gue aneh-aneh. Atau barang yang nggak disuka gitu. Iya barang yang nggak disuka. Ajar, gue sebenernya nggak suka banget. Kaos? Lo bayangin nggak sih? Orang tuh banyak lo yang nge-custom kaos dulu. Hah? Kaos? Buat apa? Gue bilang, gue kadang suka omong. Bro kenapa nggak lo sablon aja? Iya, iya, iya. Ya nggak dong bro. Gue maunya di handphone sama lo. Hah? Gue banyak banget. Kaos? Iya, kaos. Kadang-kadang gue kasih kaos putih. Bro tolong lo ngabarin ini? Ya udah. Berikan harga diapretur aja dong? Ya udah, pasti lah bro. Wancur. Aneh sih bro. Keren. Tapi gini, maksud gue gini. Orang-orang ini merasa bahwa... Dan mereka selalu apresiasi. Aduh, gue kok suka banget sama lo. Seniman-seniman lo bener-bener bisa memberdayakan seniman-seniman muda ini. Kan anak-anak ini kan all 20s. Oh, filosofinya. Jadi mereka seneng. Jadi kayak mereka, oh gue bayar lo untuk berkontribusi terhadap mereka juga kok. Oh itu beda dong. Jadi kayaknya, price will not matter. Iya, iya, iya. Jadi disini kita gak bahas price-nya sih ya. Tapi lebih kepada personal engagement-nya si Nevertelevis ini ke orang-orang tadi ya. Dan banyak sekali customer gue yang jadi temen. Wow. Sampai sekarang. Lumayan banget ya. Karena emang udah pasti premium semua dong secara klien dong. Ya, gue gak melihat dari sisi itu. Tapi maksud gue, ini orang jadi kayak temen aja. Ya jadi deket aja ya. Lo yang OP yuk. Ini lo itu. Karena personal tadi kan. Lu juga terus-teruskan. Iya dong. Lu ngerjain sesuatu yang lu suka terus udah gitu. Dia bisa jadi temen. Ya, gue pikir ya enak banget lah. Tiga tahun loh. Akhirnya. Oke, ini kita udah mulai bicara hitung-hitungan angka nih, Don. Tiga tahun, kan dulu lu masih membantu usaha keluarga. Alkas dan... Sampai sekarang. Iya, masih. Sudah kontribusi berapa NTL terhadap dana lu pribadi? Kalau itu begini. Secara spesifik mungkin sulit juga gue omongin ya. Berapa persentase deh. Misalnya kayak, oh ini udah 50%, 40%, 30% mungkin. Lumayan lah pokoknya lumah. Maksudnya ini sudah mulai membantu banget ya. Buat gue gini. Ini kan passion nih. Sekarang gini ya. Sekarang gini aja. Maksud gue gini. Gue start this with dua orang ya. Iya. Sekarang kayak misalnya back office kita ada. Sama digital mungkin ada 16 orang lah. Yang bener-bener bukan seniman ya. Iya, betul, betul. Jadi mereka aja udah happy kan. Iya, iya. Kalau untuk buatnya sih, alhamdulillah lah bro. Maksudnya senang aja. Maksud gue gini. Karena passion juga ya. Wah kalau gue tau mendingan gue tekunin ini dari dulu. Karena apa? Karena mungkin gue bisa lebih, lebih cepet ekspansinya. Walaupun sekarang juga alhamdulillah udah cepet ya. Iya, iya, iya. Tapi i'm more than happy sih. Jauh lebih happy. Senang banget sih. Maksudnya senang karena hampir tanpa mobil. Tapi begini bro. Enaknya ini kan gue siang kan ngantor. Yes. Siang kan gue ngantor. Pulang karena gue ada berkeluarga. Iya. Gue pulang, santai-santai. Anak-anak disini kan mulai kerjain sore bro. Kenapa? Mereka ga ada yang mau bangun pagi. Oh. Bukan ga mau bangun pagi karena malas. Engga. Karena pagi ke sore itu distractionnya banyak. I see. Grup WhatsApp. Oke. Telepon. Iya kan. Kalo malem kan lu semakin malem kan. Engga ada juga. Iya. Engga mungkin pasti tidur semua. Jadi gitu. Jadi ya gue abis pulang kantor ya udah beres-beres. Anak-anak lupa tidur. Jum sepuluh gue kesini main sejam dua jam. Gila. Ngobrol-ngobrol. Absen. Jadi kayak gue besok paginya kerja kayak refresh gitu loh. Karena passion tadi ya. Ya karena gue ketemu disini temen-temen ngobrol sih ya. Dan seumuran kan ternyata. Maksudnya anak-anak muda juga kan. Iya muda. Ya ga seumuran gue juga. Jadi berasa muda gitu kita ya. Berasa muda lah ya. Semuran lo kali. Iya ga? Masa sih. Kayaknya kepala dua semua deh. Nah disini dua, iya ga. Disini dua puluh sampai dua tujuh. Rata-rata. Mereka tuh apply atau selain inner circle. Iya itu inner circle lah ya. Tapi lu tetep buka. Maksudnya. Oh gue kalo back office buka. Seru ya. Dengan hampir tanpa modal ya. Gue ngerasa tiga puluh menit deh. Asik ya. Cepet juga ya. Gue pikir masih dua puluh menitan. Keren. Oke. Nah nextnya. Entel ini gue sekarang melihat. Entelnya menjadi sesuatu entity yang berbeda. Ini dari sudut pandang bisnis ya. Karena gue juga pebisnis juga. Jadi teman-teman sekarang banyak berkolaborasi. Banyak open design juga. Dengan beberapa. Ada individu. Ada apa. Sampai sekarang material juga semakin menurut gue semakin seru. Ada sepeda kan. Macem-macem. Ada sepeda juga. Terus ada. Ya tadi tas pancing. Iya. Semakin unik ya. Semakin unik lah. Kedepannya itu lu melihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Yang tel itu akan seperti apa sih. Gini. Atau visinya apa dulu ya. Kalo gue ke panel lama-lama ini. Dan udah gue mulai dari un-release kan. Un-release kan sebetulnya kita masih launch-nya. Masih banyak error. Belum ya. Karena gue akan tanya tuh. Itu adalah salah satu open yang menurut gue seru. Tapi ujungnya ini begini. Ujungnya ini kita kepen meng-encourage seniman-seniman. Anak muda gitu ya. Anak muda ini. Mereka bisa lihat bahwa. Oh ternyata gambar ini. Kalo diurus di manage dengan baik. Punya value. Lu bisa handle customer-nya. Sopan santunnya tinggi. Punya value. Dan gak kecil ya pak. Sejujurnya ya. Karena buah ide itu kan mahal. Gak kecil. Gak kecil. Padahal bapak sebagai yang punya design gak ada ide ya. Maksudnya anak-anak ini aja ya. Anak-anak. Kita memang setiap minggu ada creative meeting gitu. Ya brainstorming aja. Ya udah idenya aneh-aneh. Tapi kita dengerin. Anak-anak ini kan kita gak tau bro. Menurut gue. Fase mereka berpikir itu. Berbeda dengan fase gue berpikir. Iya dong. Iya dong. Jadi sesuatu yang menurut gue. Kayaknya gak. Kayaknya gak ini deh. Gak bisa deh. Tapi buat mereka iya bisa-bisa aja. Jadi itu ada meeting bulanan. Eh mingguan bahkan. Ada-ada. Gue gini. Gue setiap minggu tuh ada. Ada. Mungkin lebih kali. Seminggu sekali. Jadi kita kayak ada. Sesi barang-barang. Sesi ngobrol. Ambil ngopi. Hi hi hi. Menurut lu ngapain aja ya. Mesti ngapain lagi ya ini. Kayak gitu. Artisan ini di luar si Abeng. Lo sistem bulanan atau sistem bagi hasil atau kondisi? Enggak. Jadi Abeng nanti memanage anak-anaknya. Oke. Jadi itu by production juga. Oh jadi bisa rame-rame nanti makan tengah gitu. Gaya seniman lah ya. Kebersamaan. Iya mereka kebersamaan. Seru-seruan. Happy. Oke. Ini kita bicara bisnis lagi. Kolaborasi kan udah mulai banyak banget nih. Banyak. Tapi efek dari PSBB gimana? Gini. Sama aja? Atau gimana? Itu yang gue bilang. Alhamdulillah sama aja. Gue year on year gue grow. Year on year mana grow? Grow. Gitu juga ya kenapa ya. Tapi sekarang. Kok senem gue hobi shopping bro. Iya sih. Senem gue. Tapi kan hobi shopping yang premium sih. Tapi misalnya gini ya. Kan itu yang gue paling khawatirin kemarin. Kan secara gak langsung gue nih bertanggung jawab terhadap. Iya banyak orang lah ya. Yang tinggal makan. Iya 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 iya. Mereka kan tinggal makan tidur di tempat kita. Dan nekat lagi ya. Gak ada nekat lagi ya. Gak ada. Gak ada. Jadi kita waktu itu netepin selama sekian bulan. Dari mulai bulan Maret gak boleh ada yang pulang. Oke. Tapi kita kasih insentif. Oke. Jadi gue jelasin bahwa gue ketemu orang tua gue aja enggak. Oke. Super fan itulah ya. Karena rumah nyokap gue cuma 10 menit dari sini gitu ya. Jadi gue kasih opsi waktu itu. Untuk teman-teman supaya mereka ngerti kan mau dekat lebaran kan. Iya 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 iya. Menuju lebaran. Menuju bulan kuasa kan. Gue bilang gue tau betapa susahnya kita gak ketemu orang tua. Iya iya. Jadi gue offer begini. Gue offer nomor satu. Biasanya kan pada pulang nih lebaran. Yes. Gak boleh pulang. Bener-bener tidak boleh keluar komplek. Keluar workshop. Karena gue gak mau mereka nongkrong dimana bawa. Kan ini kan gue tanggung jawab disini kan puluhan orang. Jangan gara-gara satu orang. Blunder gitu ya. Jadi kita buat peraturan. Nomor satu gak boleh kemana-mana. Kita siapin semua kebutuhan. Hiburan segala macam kita siapin disini. Juga itu apa? PS gitu kan ya? Oh semua kan. Ya ada lengkap lah. Maksudnya macam-macam lah. Entertainment lah pokoknya. Lo perlu apa tinggal ngomong. Oke. Terus udah gitu. Produksi kan jalan terus. Karena orang kan order masuk terus bro. Terus udah gitu. Gue kasih insentif. Jadi tunjangan covid namanya. Oke. Tujangan covid artinya tiap bulan kita ada sejumlah. Bantuan lah ya. Bantuan. Supaya mereka bisa isi untuk top up gojeknya. Dia bisa go food kapan aja. Segala macam. Terus udah gitu. Sama terakhir kita waktu itu kasih soft loan. Oke. Soft loan untuk apa sih? Sebetulnya kadang-kadang mereka gak perlu juga. Gue bilang begini. Lo kan gak bisa pulang nih. Iya. Mereka kan kalo pulang kampung. Lo bawa uang. Kasih ke nyokapnya. Yoi. Kasih bagi-bagi segala macam. Sekarang kan lo gak boleh pulang nih. Iya. Jadi sekarang uang lo yang ada lo simpen. Gue kasih lo soft loan. Boleh lo cicil berapa kali terserah. Buat beliin barang-barang untuk lo kirim ke kampung lo. Jadi mereka ngasih itu semua. Konsepnya giving back to your community. Pokoknya mereka terbayar. Kan mereka punya hasil produksi tiap bulan. Tapi kan kalo misalnya gue suruh potong 6 kali. Wah asik juga. Kepikiran ya. Jadi istilahnya lo tetap mengabdi sama orang tua. Iya dong. Apalagi situasi begini kan. Emang gak bisa juga sih. Cuman kan kadang-kadang mungkin orang di luar. Di balik di kampungnya mungkin. Wah kamu gak pulang sih. Oh iya dong. Stigma nya begitu banget. Bener. Tapi ternyata apparently orang tuanya itu. Memberikan. Bukan kasih. Pokoknya dia. Lu jangan pulang deh. Udah lah. Lu mendingan disana bagus. Lu dapet tunjangan. Ternyata lu malah ngasih benefit yang jauh ya. Iya. Gue tuh gitu. Jadi anak-anaknya gue suruh belanja. Wah. Belanja aja buat ini. Belanjanya kan paling Tokopedia. Iya dong. Online semua. Online semua lah gitu ya. Apa namanya. Belanja. Kirim ke kampungnya. Ada yang beliin adeknya sepatu. Ada yang beliin sepeda. Gua gak tau ya. Gua gak nanya. Makanya mereka beliin aja. Jadi mereka. Kalo mereka kasar ya. Kalo gua bilang. Gua disini kayak keluarga bro. Iya. Karena apa ya. Lu gimana. Tidur bareng setiap hari. Di mesnya di atas. Makan bareng. Pake catering sama-sama. Susah seneng bareng gitu ya. Kehujanan. Kalo ini kan bareng. Dulu pernah disini hujan. Jebol bro. Parah deh. Tapi intinya. Mereka inilah gitu ya. Mereka udah kayak keluar. Dan. Dan gua sih gak pernah berantem ya. Untungnya kan. Gak ada sih. Gak ada percumian. Menurut kita sebutnya percumian. Kadang-kadang. Ya maksudnya percumian tuh kayak. Aneh-aneh. Gak ada sih. Gak ada sih. Gak ada sih. Gak ada sih. Tapi orang seniman tuh emang jiwanya bebas ya. Jadi kalo berantem tuh kayak naik banget ya. Mungkin itu yang. Itu yang membuat agak mudah. Lebih mudah. Yes. Beda sama kayak. On the other hand. Seniman itu kan. Orang yang easy going kan. Harusnya. Jadi sehingga ketika terjadi kayak kemarin. Ya udah. Easy going aja. Gila ya. Tapi dengan lokasi ini. Mereka malah dapet bonus. Mungkin kan. Dari awal orang tuanya udah udah gak usah balik deh. Turns out malah. Mereka malah ya gue tambahin nih. Ya karena mereka banyak yang begini. Begini juga. Ibuku gak mau jadi bolehin pulang nih. Karena. Mungkin kakaknya ada yang di PHK. Ah ya ya ya. Itu kan enak. Malah kamu dapet tunjangan. Gitu kan. Dapet bonus lebih gitu loh. Soft loan tuh. Soft loan tuh digunakan di company yang sudah settle. Ya. NTL mengeluarkan itu berarti ya. Lu perhitungannya udah cukup ini. Menurut gua settle. Terminologi settle. Can be applied to. Can be defined by. With anything. Ya 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 ya. Tergantung situasinya lah ya. Emang gua settle buat gua ya. Sama anak sini masih ada kerjaan. Buat gua udah settle lah. Itu udah settle lah ya. That's good. Ada yang tetep mau pulang gak? Kemarin. Kemarin ada dua yang mau ngotot mau pulang. Tetep mau ngotot ya. Gua kasih pilihan. Kayak suster gua tuh. Ya gua kasih pilihan. Kalau lu mau pulang. Lu gua guaranteed boleh masuk sini lagi 3 bulan lagi. Tapi in the meantime 3 bulan. Ya lu gak dapat produksi. Tapi setelah kapan? Enggak waktu itu. Tapi akhirnya gak ada yang pulang juga. Waktu itu gua kasih opsi. Kan gua harus kasih opsi kan. Harus wise juga ya. Lu mau pulang. Lu gak pulang ya. This is what you get. Ya 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 ya. Semacam kayak sogokan lah gitu ya. Iya dong vitamin lah. Tapi kan sogokan juga pemerintah juga seneng juga. Gua nyogok kayak begini ke karyawan kan. Maksudnya ya udahlah bagus. Di saat orang lain motong semua. Iya kan. Ini kan kita iniin gitu ya. Tapi kalau lu mau pulang. Ini kan hacking orang kan. Lu mau pulang silahkan pulang. Tapi lu balik ke gua lagi 3 bulan lagi. Dan gua guarantee you will have the same seat. Enggak akan ada aneh-aneh. Enggak akan diganti-ganti. Pokoknya that chair belongs to you 3 bulan lagi. Gak ada yang ambil juga. Tapi minimal lu kasih opsi dong. Gua kan gak boleh. Gak bisa jadi diktator juga. Iya dong. Pokoknya gua kasih opsi. Lu mau begini apa begini. Banyak juga yang nangis-nangis juga ada juga. Cuman ya. Gimana lu biasa ketemu nyokap lu. Udah ketemu nyokap lu 6 bulan sekali gitu kan. Kalau kayak kita kan masih ketemu orang tua masih gampang. Mereka mesti keluar kota. Indonesia itu kan juga sangat dekat kan sama Idul Fitri itu. Salah satu momen dia bareng keluarga. Waktu akhirnya mulai PSBB berakhir kemarin. Bukan PSBB berakhir. Mulai... Longgar. Mulai longgar. Ada yang udah mulai gobolehin. Tapi kita bisa di track dari iPhone. Jadi gua tau dia ada dimana. Jadi ada satu orang yang ngeliatin tuh. Pas dia lagi pulang. Dia memang berada di rumahnya. Gak kemana-mana. Setiap berapa jam sekali mesti foto selfie. Harus. Tapi bener-bener ini ya. Maksud gua gini. Gua ngasih restriction kayak begitu kan. Tapi gua kasih kompensasi juga ada. Iya. Jadi maksud gua. Ya lu harus ikutin. Karena kan gua gak mau bro. Maksud gua. Ini kan perusahaan jasa ya. Jadi gua gak mau balik lagi meresikokan kerjaan. Semuanya. Dan satu beresiko kan. Semua orang kan nyari duitnya di sini. Iya. Panjang. Gila ya. Jadi kalau masuk NTL tuh kita bisa sebut artisannya udah pada profesional ya. Karena sistem yang lu bentuknya di awal ya. Ya makanya justru sistem yang... Jadi gini. Ada salah satu... Andelan gua juga. Orang lama banget. Kalau gak salah dia orang ketiga yang masuk ya. Oke. Orang ketiga setelah lu udah nabek? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan namanya Dimas. Oke. Dia balik ke mana? Balik ke sana. Balik ke Kalimantan. Karena udah menikah. Oke. Gua bilang dia ajak istri kita. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari suami istri itu gitu kan. Ajak nanti insya Allah gua coba cariin kerjaan. Oke. Kebetulan ayahnya baru meninggal. Ayahnya Sintimas ini. Jadi gua bilang. Udah lah. Dia tetep mau balik. Dia minta izin. Boleh gak kita buat di sana. Kayak custom. Silahkan banget. Sekarang bagus banget ya. Iya. Dan orang ketiga dong. Maksudnya bener-bener dari awal. Dari awal. Orang lama banget. Jadi masih kayak adik gua. Sekarang masih di sana nggak? Masih. Masih di sana. Jadi ada beberapa yang? Jadi bikin custom. Ada beberapa yang bisa di sana? Enggak. Satu orang aja. Maksudnya ada beberapa design yang dilemparkan ke sana? Oh enggak. Maksudnya dia buat custom house sendiri. Oh i see. Dia buat seperti kayak NTL sendiri. Oke. Iya. Wow. Dan gua liat banget bahwa. Oh bagus deh. Lu bikin customer pake mock up. Jadi dia ngikutin yang tuulah diajarin dulu. Iya dong. Dan kan dia ngikutin dong. Ngempatinnya dia kan cerita. Ini gua kalau nyimpen barang di sini. Top. Walaupun masih rumahan tapi kan. Iya dong. Rumahan atau gedung kan. It's like a smaller and bigger scale aja. Tapi dalemnya tetap sama. Wiss. Keren. Nah itu yang gua happy di situ tuh. Ini ada negasi ya. Bahwa. Oh ternyata yang gua ajarin. Lu bisa ikutin. Karena lu mau ngapain. Masa lu mau tiap seumur hidup kerja sama gua bro. Bener-bener. Lu punya tangan sendiri kok. Bukan tangan gua kan. Itu yang gua penasang. Karena pada akhirnya lu muncul. Gua kan sempet kaya tuh teaser-teasernya. Bahkan udah keluar beta versinya juga. Unrelease NTL. Nah itu. Kan kalau gua nggak salah lihat nih. Kalau salah dikoreksi ya dong. Jadi. Di situ adalah seniman-seniman emang sudah punya nama juga. Gini. Unrelease ini begini bro. Sebetulnya. Ini memang momennya nggak pas sih. Oh karena PSBB-nya nih. Pas PSBB covid-nya. Gua tadi kan mau launching JSD. Iya. Gua udah konsepin semua segala macem. Gua udah ngobrol sama lu juga. Ternyata. Kan begitu ya. Jadi ya. Artinya gua pikir gua tunda dulu. Tapi gua tetep launch kemarin. Tapi nggak banyak yang tau. Betul. Gua pengen dapet feedback aja dari customer. Kira-kira yang kurang apa, yang lebih apa. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya Unrelease ini adalah medium. Untuk orang bisa nge-submit desainnya ke kita. Oke. Kemudian desain itu dipakai sama orang lain. Yang gambarin kita. Oh. Ya. Jadi misalkan contoh gini. Digital Artisan-nya dari Surabaya. Ntl-nya di Jakarta. Ya. Yang beli orang Bandung. Yes. Jadi bisa connect kan. Hub-nya itu si Unrelease ini. Yang beli orang Bandung. Yang ngerjain gambarnya siapa? Ya gua. Ntl. Oke. Mereka dapet. Royalty. Loyalty. Loyalty disitu. Sorry. Royalty disitu. Dapet Royalty disitu. Jadi dia bikin desain. Dia bikin desain digital. Submit ke kita. Kita proof. Kita masuk ke gallery. Oke. Dia masuk ke gallery nih kan. Nanti di gallery si Jupacca suka nih. Gua pengen ini medium gua di tas. Ya otomatis kan sebenernya karena lu. Oh gak bisa. Kita masih sepatu. Harus sepatu. Oke. Jadi gua suka desain ini. Gua klik. Nanti temen-temen yang realisasikan. Iya dong. Jadi dia dapet royaltinya. Dia dapet royaltinya. Jadi kan otomatis dengan begitu. Ya gua berharapnya. Bukan berharap. Udah kita siapin sih. Mulai kita siapin lah. Nanti digital artisannya bisa dari Rusia. Submit ke Unrelease. Kemudian dari Unrelease kita yang ngerjain. Tapi dia akan kasih lu kayak artwork aslinya dong. Iya dong. Dia mesti submit. Kita punya portalnya. Keren ya. Keren. Itu sebetulnya yang gua bilang kayak gitu. Next stepnya. Sekarang nih kita udah siapin gallery yang kita design secara in-house. Ya. Kemudian ada sekian belas artisan. Darbots. Ya. Ya. Itu masuk di sana. Cuman gua bilang. Kan kita juga lagi. Karena belum bisa launching. Gua tadi tuh udah mau bikin pop up di mall. Bikin segala macem. Gak ada yang bisa lah bro. Ya tutup semua juga sih. Sayangnya. Tapi seru ya maksudnya. Ya seru sekali. Di sini lu juga pengen mengenalkan bahwa seniman tuh banyak sekali. Banyak. Jadi. Gayanya juga macam-macam. Jadi kalau sekarang kan gini. Sekarang kan ada border. Ya. Desainnya di Entel. Ngerjainnya di Entel. Ya. Jangan ada un-release. It's borderless kan. Ya ya ya. Yang designer bisa di Amerika. Ya. Summit ke gua. Ngerjainnya orang Indonesia. Yang beli orang Dubai. Ya oke. Kan bisa aja bro. Bisa banget. Lu jadi hubnya kan. Jadi rumahnya kan. Jadi hub. So far dapet penolakan gak sih dari seniman-seniman? Ada entelnya ini gak sih. Ada apa kayak misalnya. Kalau design kan semuanya pasti original dong. Karena masing-masing buat pikiran. Gini. Kita begini. Kalau kita custom pokoknya nomor satu. Rule of thumb kita. Gua gak mau bikin sesuatu yang udah dibikin orang lain. Itu wajib dong. Itu gak bakal mau. Oke. Tapi kan kita kan harus do the google research dulu kan. Ya. Dan kadang-kadang gua gak tau. Tapi kalau ada orang misalkan gini. Oh misri itu mungkin aja ya. Misalnya gini ya. Ini sepatu. Gambar Iron Man. Dari Google kan keliatan lah. Ya dong. Bro bikin gua gak mau. Oh. Kalau mau Iron Man gua kasih konsep gua. Oke. Karena gaireknya kan kerjaan orang bro. Betul. Oh. Misalnya gini. Dekon-dekon misalnya. Ya 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 ya. Dekon-dekon misalnya. Shoe surgeon misalnya. Shoe surgeon bikin kayak begini. Lo bikin kayak gini. Gak bisa. Lo gak mau plek ke teplak gitu ya. Gue gak mau plek ke teplak. Oh. Lo pilih bahan yang gua punya. Gue gak punya gue cariin. Oke. Kalau lo makan shoe surgeon kan warna tonnya cerah-cerah. Ya ya. Lo mau ambil warna cerah ya gue kasih proposal begini. Lo gak suka gue kasih lagi proposal. Lo gak suka gue kasih lagi revisian gitu. Sampai lo suka. Tapi gue gak kepen sama. Gini. Bukan gue gak mau nyamain. Tapi gue pikir itu kurang ethics aja gitu. Ya ya ya. Nah. Apalagi yang misalkan gini. Bro ini Arjodan 1. Ya. Yang Chicago. Ya. Bikin gue jadi kayak off-white. Itu lo gak mau? Gak bakal. Gue bikinin model. Seperti off-white. Tapi colorwaynya gak boleh ada yang resmi. Oke. Iya dong. Rombak full lah ya. Ya misalnya gini. Mau bikin kayak off-white. Gak masalah gue bisa. Pokoknya lo gak bisa duplikat deh kasarnya gitu ya. Gue tidak mau colorwaynya sama. Sama OG-nya. Ya 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 ya. Karena apa? Misalnya coba Dior. Kan gue gampang banget bikin kayak. Ijauhan Dior. As simple as that. Iya betul-betul. Banyak banget dan gue gak boleh. Oh banyak yang minta ya? Banyak banget bro. Yang Dior itu. Bro eh gue mau bikin. Padahal gue charge 21 juta. Kalau dia mau bikin begitu? Iya. Kan dikonekkan 20 jutaan. Nah. Kalau ada orang yang mau bikin kayak off-white persis. Gue ngapain? Lu beli Chicago berapa di sekarang? 30-40-an lah. Kalau off-white 30 jutaan. Iya 30-40 jutaan lah. Katakanlah lu cari outsole yang merah. Iya. Lu ngkasin gue 20 juta. 25 juta. Ngapain lu beliin 35 juta. Tanggung gitu ya. OG-nya lagi. Iya. Paham. Nah. Jadi maksud gue gini. Maksud gue. Gue juga mau. Uli kan banyak ngajarin gue lah. Soif lu juga. Iya dong. Soal bagaimana. Legalnya bagaimana segala-galanya. Kita ada. 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 Code of conduct lah. Maksud gue. Yang kayak gitu-gitu tuh gue perhatiin bener. Tapi itu juga bentuk respect lu terhadap para seniman. Iya dong. Iya dong. Jadi maksud gue. Kalau udah ada yang buat begini. Ya gue gak mau. Kalau misalnya. Kayak kemarin gue bikin yang Dior. Gak apa-apa. Karena belakangnya pakai bahan Dior. Gak ada masalah. Karena memang gak ada rilisan. Gak ada gitu. Dan itu memang bener-bener lu dikonstrak beneran gitu kan. Konstrak beneran. Keren ya. Harus begitu bro. Karena kalau enggak. Kalau enggak. Ini bisnis kayak gini kan. Tak. Bisa hilang aja. Betul. Apalagi ini idea kan. Paling serem ya. Bisa curi-curian. Serem. Begitu. Begitu. Makanya gue selalu konsultasi. Jangan gara-gara satu. Berantakan semua. Udah 3 tahun ke belakang. Kolaborasi. Kan lu banyak kolaborasi dong. Banyak banget sama banyak hal. Terakhir sama Ventella. Ya kan. Sama sepatu. Yang paling seru yang mana lu? Kalau menurut lu yang cukup challenging secara NTL bisnis. Gini. Bagi gue semua kolaborasi itu. Kan gini ya. Kita kalau kolaborasi kan pasti kan bersepakat. Yes. Buat gue semua yang bersepakat pada saat itu menarik. Menarik ya. Sangat menarik. Beban mental gue untuk kolaborasi tinggi sekali bro. Laku enggak nanti. Yes. Dia happy enggak. Betul. Jadi gue kadang-kadang. Gue jarang menolak kolaborasi. Tapi. Once gue enggak terlalu sure bahwa ini bisa laku. Gue bilang bro. Mendingan jangan kolaborasi. Karena gue takutnya ini enggak. Karena ini gue takutnya enggak bring benefit. Enggak apa-apa lu jangan bikin benefit. Pokoknya gue cuma mau ada NTL di sini. Oke. Itu beda dong kalau itu ya. Tapi yang challenging kan enggak? Banyak banget bro. Maksudnya. Barang-barang yang. What is it got to do with NTL? Itu harus dikolaborasiin. Gue tuh sampe suka lupa. Berapa aja? Banyak lah. Banyak banget. Kalau kolaborasi banyak makan yang paling seru. Saya Roti ya. Saya Roti seru tuh. Kisspray. Oh iya. Kisspray juga seru tuh. Maksud gue gimana. Bagaimana ngejebatanin antara custom sama art. Sama sebuah semprotan. Semprotan pewangi setrika gitu ya. Tapi itu challenge-nya. Dan dia happy. Gue pikir ya udah. Kan penilaian gue happy dengan dia happy beda bro. Iya betul-betul. Mereka punya KPI dia. Gue punya KPI happiness sendiri. Iya betul-betul. Ya mereka happy katanya. Oke. Kalau gitu gue balik. Kolaborasi yang paling pengen. Ya terserah mau internasional kek. Mau internasional gitu. Lu pengen NTL itu X dengan siapa. Nah. Di balik nih. Tentunya gini. Tentunya dengan prinsipal. Iya dong. Oh prinsipal dong. Maksud gue. Kan ini kan mimpi kan. Iya dong. Mimpi-mimpi. Gue cita-cita. Ini gak simple lebih dari cita-cita. Ya gue kepengen lah. Misalnya kenotis sama Nike. Atau apa. Oh ada. Ini yuk kita bikin. Gue kepikiran itu. Gue sangat-sangat ingin lihat NTL X Uniqlo. Iya. Gue sih gak tau sih. Itu harus juga ya. Seru sih. Boleh juga tuh. Seru loh bos. Seru. Harus harus harus. Jadi kalo dengerin ya. Enggak. Yang kemarin gue udah ngobrol sama beberapa temen di Atmos. Itu posibilitasnya tinggi. Tinggi banget. Karena mereka dari Atmos itu kan kalau di. Ayo dong. Atmos is also another thing that I would like to do man. Iya. Karena dia juga open buat kolaborasi bareng. Mau dong. Maksudnya gue pengen banget ngelihat IKEA X NTL. Udah pernah. Tapi itu kan yang cuma. Oh itu waktu itu kita ini. Waktu itu kita. Bukan. Kita display sama. Waktu itu gempa apa ya. Palu ya waktu itu ya. Oh. Iya auksion. Oh di auksion. Tapi itu resmi dari headquarternya. Oh itu berarti udah dong. Udah. Karena gue cuma pengennya tinggi gitu. Tapi gak boleh jual waktu itu. Nah itu. Karena dia mungkin karena nasional. Apa Indonesia brand. Boleh tuh Atmos. Seru ya. Seru juga sih. Jadi challenging. Kadang-kadang gini. Justru yang challenging itu yang bikin kita jadi mikir terus gimana. Otaknya gimana banget ya. Tapi buat gue dream collaboration gue kemarin. Itu adalah dengan sepatu. Maksudnya dibuat dengan Fentyla. Ini ya. Gue pengen liatin. Ini adalah un-release ya. Boleh gak sih? Un-release boleh ya. Boleh itu. Un-release. Bukan un-release. Yang tidak jadi. Yang tidak jadi malah. Karena sosialnya masih beda kan. Siluatnya masih yang lama nih. Iya kan. Ini gak ada dimana-mana. Cuma satu doang ya. Satu. Ini waktu itu size-nya abeng. Ini waktu itu buat coba-coba. Abeng empat dua ya. Nyebelin deh. Jadi waktu itu kan gini ya. Kita ini dengan Fentyla juga waktu itu. Ngobrol kan panjang sekali. Iya, iya, iya. Tiba-tiba lu bikin kolaborasi tuh gimana sih. Gokil. Dari DM-dm-an gue. Ya waktu itu di DM di Instagram lah gue. Si Fentyla nya. Dari Fentyla nya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Nyamain frekuensi dulu, segala macem. Akhirnya cocok. Tapi memang the toughest part of this collaboration is that. The design. Untuk desainnya. Berapa tahun akhirnya terjadi kolaborasi itu? Dari mulai diskusi sampai akhirnya. Enggak dong. Cuman 6 bulan ya. Lumayan dong 6 bulan. Memang berarti seserius itu ya. Lama. Diskusi desain, tag talk bolak-baliknya itu lama banget. Mungkin temen-temen dengerin aku juga gak tau ya. Sudah berapa yang sold Fentyla NTL untuk... 50 ribuan ya. 50 ribuan ya. 50 ribuan. 50 ribuan men. Kita rencana drop 20 ribu. Makanya sekarang masih banyak yang masih ada back order. Tapi ya kita lagi ngejar. Karena kan gini. Fabrik dia bisa produksi kan banyak sekali. Memang fabrik sepatu kan. Fabrik sepatu. Terus kemudian... SRI ya bener? Iya. Sinaran Rindo. Iya bener ya. Terus kemudian dia ada 4 ribuan Karela. Dan hanya untuk produksi Fentyla. Se-segila itu ya. Se-segila itu menurut gue. Nah cuman... Waktu pas PSBB ini kan ada aturan lokal kan? Iya. Lo gak boleh... Kapasitinya kan? Kapasitinya mesti kurangin segala macem. Jadi kemarin kita mundur tuh 2 bulan tuh. Tapi waktu mundur juga kan... Begitu orang banyak yang mau pesen dari reseller-resellernya Atau dari distributornya mereka. Dan pre-order loh. Waktu itu awal-awal pre-order juga dimubah kan? Gila ya. 50 ribu sepatu ya. Untuk sebuah kolaborasi ya. Mungkin hampir 50 ribu. Mungkin udah lebih kali ya. Harusnya udah lebih kan? Waktu itu gue udah 40 ribu. Kalau taidanya gue sendiri. Tapi maksudnya ya tetep under NTL dan Fentyla dong? Iya dong. Under NTL aja. Oh under NTL-nya. I see. Jadi kita gak custom. Banyak yang nanya ke gue dong kemarin. Sebenarnya ada lagi gak sih rilisan Fentyla sama NTL ini? Ada banyak. Tuh. Ada banyak. Jadi masih ada lagi ya? Nanti gue tunjukin ya salah satunya. Wah seru. Kita boleh stock shot gak sih? Boleh gak lewat gitu doang? Gak boleh. Gue bisa dibatalin kontrakan nanti sama Pak Tommy. Dilewatin tapi hitam ya sama aja. Oh jadi akan ada beberapa. Memang kita kerja... Memang gini? Kontrak panjang ya berarti ya? Agak panjang. Agak panjang. Agak panjang berarti 3 tahun, 5 tahun. Ya kalau kita sih ngobrol Fentyla sih. Tapi karena Alhamdulillah kita udah cocok. Udah kayak keluarga ya. Jadi bro udah kita seumur hidup aja kayak begini ya. Insya Allah lah Pak. Gue bilang kalau semua lancar. Yang penting laku aja gue bilang. Oke oke. Nah. Yang paling challenging daripada waktu awal-awal ya itu salah satunya. Gue deg-degan nih laku apa enggak? Waktu itu. Karena gue gak pernah rilis sepatu massal kan. Tapi sekarang gimana? Beyond expectation? Ya Alhamdulillah banget. Karena itu berapa sih? Kalau mulai tau dulu lu. Kira-kira. 15 ribu. 15 ribu. Eh sorry. 15 ribu. Sorry. Seban-ceban. Hampir 3 kali lipat nih sekarang. Katanya begitu. Tapi ya Alhamdulillah sih. Kira-kira. Gue bisa liat gue jualan pre-ordernya udah berapa? Ya sendirinya berapa ribu. 15 ribu kan waktu awal-awal itu kan. Ya gue iseng jualan laut fuse aja udah berapa ribu itu. Iya kan. Ini salah satu yang pre-order nih Stanley. Iya itu 3 ribuan. Maksud gue apalagi dia ada seribu reseller. Iya iya iya. Dan aktif semua kan. 9 distributor, seribu reseller. Dia kan emang beneran kayak pabrik sepatu aja kan. Maksudnya dia punya jalur distribusi. Ya pokoknya dia pabrik sepatu kan. Karena memang dia dari dulu konsepnya masal bro. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi waktu itu ya pas gue, eh asik juga ya kalau masal. Tapi laku nggak ya? Ini gitu kan. Gue takut banget. Gue deg-degan banget bro. Tapi yang seri ini akan tetep diproduksi terus. Nah jadi tadi ngelanjutin soal next model itu. Memang nanti akan ada beberapa turunan. Oke. Kalau lo liat kan waktu itu kan di sepatu yang pertama. Kok warnanya terlalu plain? Ada aja kan di komen. Dan buat gue itu gue seneng banget. Karena kalau sekarang lo liat. Gue kepengen ngajarin supaya NTL ini kan customizer. Yes. Ternyata plainness ini bisa memicu orang supaya nge-custom sendiri. Betul. Kayak gue ajarin kan cara nge-bleaching gimana. Ya iya iya iya. Ada yang seri Tidai yang terbaru kan. Ya Tidai. Ya iya iya iya. Ya iya iya iya. Jadi artinya maksud gue. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Jadi ya. Nanti next nya akan lebih seru sih buat gue. Dan ada di mode lain juga. Nanti kita lihat tapi gue gak boleh liatin. Sorry banget ya guys. Jadi ada beberapa artikel yang seru ya. Ya seru. Oke. Itu berarti mimpi lo udah terbucu dong salah satunya punya merilis sepatu dalam jumlah banyak sekali. Ya dan itu menurut gue sih Bion. Pokoknya intinya semua happy lah. Sukses sih menurut gue. Mereka happy. Mudah-mudahan customer juga happy. Lu gimana happy gak baru kali ini? Happy gak Seth? Happy. Dia beli emang pacar juga sama calonnya. Dia beli dua. Oh gitu. Dan ternyata gak harus rame kan. Gue dikasih ini akhirnya. Oh iya dapet ya. Oh iya. Karena dia kemarin sempet hampir mau komplain. Gara-gara. Presinya ya. Lu kirim satu. Oh iya. Dapet tapi dikirim kan. Iya udah. Selalu ada solusi dari lu ya selalu ada. Mungkin tim waktu itu untuk ngehandle ini. Khusus yang visa ini. Pokoknya intinya. Complain itu boleh. Tapi gue pasti kasih solusi. Iya. NTL itu pasti kasih solusi. Gue gak pernah mau berdebat sama customer gue gak pernah mau. Pokoknya ya udah deh. Pokoknya gak mau. Ya intinya gini loh. Maksud gue. Customer kan juga tau batasan-batasan. Betul. Ya kecuali ada. Yang logis-logis aja bisa kayak. Lu beli dua kok dapet satu. Iya kenapa ya? Kok harusnya dapet dua dong. Itu kan. Itu kan. Teknis ya. Gue bisa kasih sesuatu yang solutif kan. Iya. Iya, iya, iya. Bukan sesuatu yang harus diperdebatkan ya. Kecuali pas udah itu lu marah ya. Ya udah lah. Satu aja besok lagi. Gue refund deh gitu ya. Gak ya. Tadi gue bilang anak-anak gue yang ngebalisin chat customer aja. Hampir setiap minggu gue sidak handphonenya. Jaga-jaga. Ini dong gue lihat. Coba mana? Entang lu liat. Oh gue scroll. Oh udah bagus. Ini gak boleh nih. Tapi konsumen banyak dong. P, P gitu ada dong. Konsumen emang bebas ya. Yang penting lu jawabnya gampang ya. Yang aneh-aneh juga banyak juga. Tapi ya. Yang nawar ada gak? Ada, ada dong. 5% mungkin. Ada. Ada yang iseng lu turutin gak sih? Sekali-sekali gitu. Engga. Karena begini. Karena bukan gue gak mau ditawar. Tapi. Tapi memang karena. Sistem. Sistem dan seni kan memang. Udah ada price risk nya gitu ya. Tapi jarang ya bro ya. Jarang ya. Jarang lah. Karena emang udah tau diri juga ya kali ya. Mereka mau naruh itu. Makanya lu kasih versi general nya gitu ya. Iya makanya. Maksud gue. Dengan Ventella ini. Kalau orang yang memang kepengen punya sesuatu yang NTL. We also have. General release lah. Ya. Seperti itu. Dan ya. Oke lah. Oke. Pertanyaan gue berikutnya. Oke. Yang tadi sempat kita diskusi. Kan saat ini lu taruh di premium market dong. Premium mesh lah ya. Karena mesh nya tetep. Ya kayak ini terhitungnya premium mesh. Jadi yang next nya apakah NTL ini akan bikin entity baru mungkin untuk yang affordable range. Jadi waktu itu kita masuk di pasar premium ini. Kenapa premium kan. Bukan belagu-belaguan bro. Bukan. Iya. Tapi ada alasannya. Karena waktu itu pas kita mulai awal itu gue coba survei harga. Berapa sih customizer di Indonesia pada saat itu. Oke. Itu antara 300 sampai 600 ribu. Ah itu di. Oh harganya. Harga ini ya. Jumlah orangnya. Oh gak tau lah. Gue banyak lah. Ya mungkin puluhan gitu ya kali ya. Oke. Nah. Gue bilang oh gue gak bisa masuk di pasar itu. Kenapa? Karena gue gak mau ganggu pas ada mereka. Justru gue mau ambil pasar premium. Supaya mereka-mereka bisa ke control juga. Berani untuk ngasih harga lebih. Tapi dengan resiko bisa gagal saat itu dong. Karena belum ada yang main premium kan. Saat itu gue takutnya. Lu gila kali ngasih harga segini. Tapi kan gue kan berusaha untuk nunjukin servis kita begini loh. Kualitas kita begini dan seterusnya. Nah jadi maksud gue. Jadi sekarang kita dengan customizer ya kayak berteman semua. Ada yang kalau ketemu misalnya. Bro gue nih customizer juga bro. Thank you. Gue sekarang jadi berani nih naikin harga gue jadi sejuta. Kan keren bro. Iya. Yang tadi 300 ribu jadi 1 juta kan dia happy. Gue gak keganggu. Dia juga gak keganggu. Kita berteman. Iya. Wah gak boleh ada drama lah di ntl. Jangan dong. Cukup skema sneakers aja yang drama. Gak usah. Tapi it works ya. Maksudnya dengan. Well apparently. Kolaborasi ini malah. Apparently sih gue. Ya berteman semua bro. Seru sih. Ya mungkin lu nanti kabar-kabar ngobrol sama Abeng juga kan. Iya dong pasti. Ya itu lebih ke skema teknisnya kan. Lu tanya skemanya di customizer ini. Teman-teman Abeng semua. Dan mereka appreciate kita. Kita lebih apresiasi mereka. Dan tanpa lu sadari lu telah membentuk ekosistem yang positif ya sebenarnya di dunia customizer ini. Kan gini. Gue juga kepayaan kan ngajarin teman-teman. Iya. Kita mulai mengajarin teman-teman. Supaya. Oh begini lu cara customizing. Oh bisa ini lu. Bisa begitu. Supaya jadi ini jadi industri. Once it became an industry. Otomatis ini bukan lagi menjadi trend. Iya. Tapi menjadi market. Iya, iya, iya. Karena dengan begitu less likely will fall down kan. Iya, iya, iya. Tapi ya industri ya lu makin besar, makin besar. Semakin besar kompetisi. Kuehnya makin besar. Iya. Sekarang mungkin kuehnya segini. Masih trend. Menurut gue udah mulai nggak. Kalau di Amerika kan dulu trend. Sekarang industri. Customizing kan industri. Iya, iya, iya. Nike aja bikin Nike ID. Iya, Nike ID. Iya, Nike ID. Iya, Nike ID. Terus ada Nike by you juga kalau nggak salah ya. Iya, iya. Mereka aja bikin jadi ini udah industri. Iya. Itu yang kita entah kepengen partisipasi atau menjadi bagian untuk customizing ini menjadi sebuah industri. Sebuah industri. Dan itu kayaknya... Makin banyak yang ngerjain makin senang kita. Karena lu kuenya tambah besar juga ya. Iya. Gue nggak pernah ngerasa, ini kompetitor, ini kompetitor. Enggak lah bro. Keren. Bro, 260 juta orang men Indonesia. Gila ya. You will not lose the market, man. Betul. Nah, gue mau nanya. Kalau sebulan itu orderan MTL itu sekarang berapa sih roughly? Average aja average. Kalau di luar corporate kita, corporate client mungkin... Oh iya, jangan corporate. Kalau reguler itu jumlah unit ya. Iya, iya. Jumlah orderan itu mungkin 150 gitu ya. Wow. Sebulan ya. Kalau aduk, lu naik ke revenue aja tuh kalau ngirim gue sepatu. Iya, iya, iya. Bisa puluhan-puluhan juga ya. 150an itu rata-rata ya. Kalau reguler ya. Tapi kalau PSBB sekarang? Kemarin sempat, jadi gini, regular market gue turun. Tapi corporate pas turun? Jadi mungkin sekitar setelah itu seratusan lah sebulan. Tapi gue didorong sama, didukung sama corporate. Karena kan banyak offline jadi online kan. Jadi aktifasi segala macam masuk ke kita. Oh nice. Oke. Gitu. Udah 60 menit ya. Sejum ya? Gokil ya. Nah itu dengerin akunya begini nih. Podcast memang orang sering ngobrol. Tapi satu hal yang pasti yang teman-teman perlu belajar dari NTL sih. Kalau menurut gue aja. Tapi kalau dikoreksi kalau salah sih. Jadi memang pertama bisnis itu kalau bisa lu ga usah ikutan yang Blue Ocean ya. Maksudnya ya bukan berarti pengen ganggu market, enggak sih. Tapi maksudnya lu berusaha punya statement. Ya tapi ada challenge-nya. Yes, ada resiko lah ya. Ada resiko. Tapi yang kedua yang kemudian menarik dari NTL itu adalah si service excellence itu sih. Yang menurut gue, gue agree banget. Di semua bisnis harusnya ada si service excellence yang ini. Dan yang ketiga yang menurut gue. Mungkin ga, gue udah ngobrol banyak juga Mas Stanley. Kita ketemu orang-orang hebat juga. Dia tidak punya, tidak selalu punya solutif action sih. Nah ini yang gue rasain punya di NTL. Jadi lu, solutif action itu harusnya ada opsi. Tapi mungkin karena lu bergerak di premium market ya. Sehingga lu ga bisa ngecewein mereka dan jeopardize the market. Exactly, exactly. Oh nice. Oke. Nanti jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan juga mengenai NTL ini. Boleh komen di bawah. Sure. Ya nanti boleh di like atau dislike kalau kurang suka gitu. Eh by the way boleh dikasih tau dong kita kisih-kisih bakal ada kolaborasi apa ga? Di dalam waktu-waktu kedepan yang sudah boleh di-share? Ada ga sih? Soalnya ada. Sebetulnya bisa sih. Cuma kontrak gue tuh ga boleh di-share. Oh ga boleh di-share. Pokoknya ada beberapa kolaborasi. Tapi lu mau kasih tau. Oh iya. Kalau yang offline-nya aman ya. Tenang. Pokoknya gini. Pokoknya seru-seru lah. Ya ya ya. Seru-seru. Gua kepingin supaya apa namanya. Orang liat fit kita seneng. Yes. Ga perlu beli. Yang penting lu ngeliat fit aja. Agri. Lu dapet kepuasan lah ya. Wah sepatu bisa digini. Seru lah. Seru lah. Makanya maksud gua. Ada pesan ga sih Don? Buat teman-teman yang pengen. Menurut gua gini. Ya tadi gua bilang kan. Bahwa lu mau dagang, mau apa segala macem. Lu mesti inget 250 juta orang lebih di Indonesia ini. Ngapain lu gontok-gontokan ya? Lu mau gontok-gontokan. Lu mau berdrama-drama. Lu macem-macem. Ga ada abisnya juga. Akhirnya lu ngabisin waktu lu aja gitu. Jadi maksud gua. Selama lu seriusin. Lu tanggung jawab sama apa yang lu jual. Ya. Kemudian lu handle mereka atau customer itu sebaik-baiknya. Ga perlu lebay. Tapi sebaik-baiknya. Ketika ada masalah ya. Lu harus kasih solusi yang tepat. Belum tentu tepat buat mereka. Tapi minimal kita offer solusi. Karena kalau. Dengan begitu ya. Lu dapet. Lu akan meretain customer kan. Yes. Justru ga repel customer gitu. Yes. Kira-kira gitu. Jadi ya. Business custom ini kan yang tadinya. Ngapain sih? Iya. Kayak. Tergenar cisi ya makanya. Nyokap gua kadang mau. Lu ngapain sih gabar-gabar sepatu? Lu bilang gapapa. Seru. Tapi kerjaan gua kan beres. Gua bilang ya kan. Semuanya beres. Gua ini cuma buat. Supaya. Anak-anak gua bisa memperkerjakan teman-teman seniman. Yang tadinya mungkin ga ada kerjaan. Iya. Tapi lu mungkin bisa gangguin juga. Tahu ga seharga sepatunya berapa puluh juta yang ditaruh gitu ya. Lu juga pasti ga mau beli kan. Gua kiam juga ya. Tadi kita sempat liat juga ke gudang. Ke workshop teman-teman. Boleh. Itu tapi seru banget sih. Karena kita liat banyak banget. Dan barangnya branded semua. Dikelola dengan sangat baik. Sangat rapi juga. Teman-teman tadi kalo gua liat ada catatannya. Kapan masuknya. Kapan itu. Lengkap lah. Tapi itu seru sih kalo lu ada. Sekarang lu masih beranakan karena banyak. Iya. Karena kebetulan lu juga akan pindah gudang juga kan. Kita akan pindah kantor. Kita akan pindah workshop. Mungkin lebih spacious lah nanti. Ntar lu main-main. Jangan lupa ada galerinya dong. Pasti dong. Gua mau ada satu ruangan kalo seniman-seniman dari luar. Kayak bisa teman-teman yang memang bergerak di bidang seni gitu ya. Kayak ada kayak buat tempat ngobrol. Tempat hang up. Seru. Ini kita tunggu deh pokoknya. Kapan mulai bangun awal Agustus ya? Kita lagi bongkar. Oke. Awal standar 1 Agustus udah groundbreaking. Oke. Mudah-mudahan insya Allah setahun paling lama lah. Seniman tuh iseng. Sebelum dibangun dia corek-corek dulu. Ada foto-foto nanti kita ambil kali ya biar seru. Karena menurut gua. Ya gua sih suka liat. Ya karena emang NTL juga sama si ABN juga emang banyak keseruan-keseruan. Ini banyak kan graffiti artisan sih. Wah seru. Gitu lah. Oke. Sukses buat Unrelease. Buat NTL juga. Buat bisnisnya juga Don. Thank you bro. Kita belum sempet turun bareng ya. Tepangannya. Baru driving yang lagi jadi. Sepedan bareng belum. Sepedan bareng? Oh belum. Sepedan lu lagi dihajar ya. Jangan kasih tau Stanley. Nanti dia minta. Oke. Sukses buat Dodi. Thank you banget. Nanti kita kasih IG-nya kalo pengen liat Dodi. Di private ga sih Don lu? Gua di private. Oh di private. Jadi yaudah lah. Liat NTL-nya aja deh. Gua di private televisinya ya. Bagus ya emang. Harusnya. Iya dong. Tetep dimasukin dong. Siapa tau ada yang mau jadi client consumer juga. Oke. Balik lagi nanti barengan sama gua dan Stanley. Didengerin. Aku. Giu. Giu. Oke.